Oke, sebelum dimulai sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Praying rule. Oke, gak usah di-absent ya, Miss Hapal, ada dua orang doang. Kalau udah terlihat layarnya, bilang Miss ya. Udah, Miss. Oke, lagi muter. Nah, di sini informatika atau teika kelas dibuka bukunya halaman 50, buku informatika. Buku informatikanya dibuka halaman 50. Udah, Miss. Udah. Kalau sudah dilihat, di situ ada istilah-istilah yang berkaitan dengan jejak digital. Ada banyak. Dari A sampai E. Nah, kita ke berikutnya. Yang pertama, itu namanya browser history. Ya, browser history itu daftar semua situs yang pernah adik-adik kunjungi ketika menggunakan web browser atau peramban web. Nah, browser itu ada banyak ya. Ada Google Chrome, ada Mojila Firefox, terus ada Safari, terus apa lagi? Internet Explorer, ya. Ucmini, dan masih banyak lagi itu namanya browser untuk searching, untuk buka Google, untuk buka YouTube. Nah, itu aplikasinya itu disebut browser. Nah, Miss Rati biasanya pakai Google Chrome. Andra sama Noval, eh, Andra apa Noval? Sama Dava biasanya pakai apa? Browsernya? Google Chrome, Miss. Google Chrome, ya. Lutfi, selamat datang. Lutfi pakai apa ini ya? Browsernya? Google Chrome juga? Iya, Miss. Pakai Google Chrome. Iya. Di sini nanti kita belajar cara menguranginya ya. Mengurangi jejak digital. Cara... Google Chrome, ya. Jadi, move tinggal. Iya. Sekarang Miss mau buka browser dulu. Google Chrome, ya. Google Chrome, ya. Miss, ini dulu, Miss. Stop share dulu. Miss, buka Google. Andra ngantuk. Nah, di sini udah bisa dilihat apa masih muter. Sudah kelihatan, Miss. Sudah kelihatan. Di sini ada Google Chrome. Di sini ada pengaturan, apa, titik tiga settingnya di kanan. Miss, klik ada tulisan history. Nah, miss, klik historinya. Klik ke sini, ya. Kita klik. Di sini ada browser history. Nah, di sini historinya. Ada YouTube, ada Wikipedia, terus ada Nelino, terus ada Gmail. Nah, ini namanya history. Browser history. Jadi, di sini daftar semua situs yang pernah kita buka, atau adik-adik buka, atau misratif buka, ada di history. Cara hapusnya gampang, tinggal diklik. Berbeda-beda, ya. Di Google Chrome, di Opera, terus di, apa, UC Browser, di Internet Explorer, beda-beda, ya. Nah, cara menghapusnya, atau cara melihat browser history. Nah, di sini bisa dihapus, tinggal diklik, delete. Atau mau dihapus semua. Ada, ya, di sebelah kiri, nih. Clear browsing data. Ini untuk menghapus semua. Nah, itu namanya browser history. Kenapa dihapus? Ada yang tahu kenapa dihapus? Ada yang mau jawab? Kenapa harus dihapus? Iya, jadi, kenapa dihapus? Karena, kalau misalkan adik-adik buka, misalkan buka Google email, Gmail, ya. Buka Gmail, buka Google, buka games, atau buka social media. Contohnya Facebook, Instagram, di Warnet, contohnya. Di website Warnet. Nah, adik-adik. Iya, dihapus. Nah, adik-adik lupa. Lupa lock out. Terus lupa hapus. Nah, itu nanti bisa di, ini, disalahgunakan sama yang jahat. Kalau nggak jahat, pasti dikeluarin, kan? Di lock out. Nggak diperlihatkan, diabaikan. Nah, kalau yang jahat, biasanya ini. Apa namanya, disalahgunakan, dipakai. Oke, jadi hati-hati kalau menggunakan browser di internet, di lab juga jangan. Karena kan di lab ganti-gantian. Kelas 5, kelas 4, SMP. Jadi, harus hati-hati menggunakan browser. Oke, paham tuh mengenai browser? Paham ya. Kita next ke berikutnya. Nah, disini, kukis. Ada yang tahu kukis apa? Bukan kue. Berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan orang saat menggunakan web browser. Betul. Berkas untuk menampung data sederhana berisi kebiasaan seseorang saat menggunakan web browser. Jadi, ketika adik-adik mau login di browser, nih, login, contoh login login ini, Google Gmail. Iya, Gmail ya. Terus di situ, setelah login, suka ada bacaan simpan atau abaikan, save atau abaikan. Nah, itu kukis. Kalau misalkan adik-adik simpan setelah masuk ke Gmail atau Facebook di browser, ya. Kalau misalkan klik simpan, nanti otomatis langsung masuk tanpa harus ngetik password. Nah, itu namanya cookie, ya. Jadi, menyimpan berkas-berkas yang adik-adik simpan atau data, ya. Yang adik-adik simpan di web browser. Terus ada juga login ke Facebook. Contoh login emailnya dulu, terus password. Nah, terus klik login, terus ada tulisan. Mau disimpan apa enggak datanya. Nah, pilih yang ignore. Pilih yang abaikan. Karena nanti kalau misalkan pilih yang simpan atau save, nanti tersimpan di situ, di browser. Password sama emailnya. Jadi, hati-hati. Harus klik abaikan ketika login di suatu situs atau aplikasi, ya. Jangan sampai disimpan, kecuali itu laptop atau komputer adik-adik. Kalau komputer sekolah, atau laptop sekolah, laptop warnet, komputer warnet, jangan. Nanti tersimpan di cookies. Itu namanya cookies. Paham, Tom, ya? Mengenai cookies, cookies juga. Iya. Yeah. Cookies juga ada di, ini. Di apa namanya? Di browser. Sementara, Miss. Klik. Di pengaturan, ya. Sudah terlihat? Tuh. Salah. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Nah, di sini kita pilih yang privacy and security. Nah, ada cookies and other side data. Kita klik. Nah, di sini. Cookiesnya, ya. Nah, yang Miss Rati enggak nyimpan, karena cookiesnya enggak ada di sini. Enggak nyimpan data, ya, di Chrome. Jadi, cookiesnya enggak ada. Oke, kita next ke berikutnya. Waktunya enggak lama. Miss mau mengajar lagi jam 8. Miss, ini kok cuma tiga orang, Miss, yang join. Enggak tahu nih. Nama termasuk. Banyak, banyak yang. Ada NBK. Ya, terus cuma tiga orang juga. Ini enggak berikutan. Enggak apa-apa. Sedikitan, enggak berisik dong. Sekarang C, public post. Nah, pesan atau komentar yang dapat dilihat dan dibaca semua orang. Orang aja. Orang. Oleh karena itu, hindarilah mengirim pesan atau komentar yang merugikan adik-adik atau diri sendiri. Adik-adik atau orang lain. Jadi, kalau misalkan adik-adik mau nge-post, entah itu nge-post di sosial media, atau di Google, dan lain sebagainya, itu harus hati-hati. Jangan sampai merugikan adik-adik semua atau orang lain. Karena ada UUT-nya, ada undang-undangnya. Undang-undang IT. Kita next ke berikutnya. Geotagging, ada yang tahu? Lutfi tahu? Dibaca, geotagging. Baca. Di alaman berapa, Mi? Baca aja ini yang di layar. Di mute, Lutfi, yaudah, Mis, bacakan. Geotagging itu menandakan lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post yang dikirim ke internet. Nah, geotagging itu sebutan jaman dulu ya, jaman sekarang apa? Google Maps. Itu Google Maps yang bagusnya sekarang. Atau mungkin adlocation, Mi. GPS, ya, share lock ya. Nah, biasanya kalau misalkan adik-adik mau upload ke Instagram, GPS-nya nyala. Contoh, upload ke Instagram, foto. Sedang di Cordova. Pasti nanti di atas suka ada otomatis lokasinya, ya kan? Betul? Nah, itu namanya geotagging. Menandai lokasi keberadaan seseorang pada foto atau post. Biasanya langsung. Kalau misalkan ada GPS-nya, GPS-nya nyala. Biasanya langsung. Langsung, otomatis ada alamatnya. Kalau GPS-nya nggak nyala, nggak. Biasanya nggak. Oke, kita next ke berikutnya. Di sini foto metadata. Biasanya jelaskan. Foto metadata adalah informasi tersembunyi dalam sebuah foto. Seperti tanggal, lokasi pengambilan foto, terus apa lagi? Alokasi alamat sama ya. Nah, biasanya kalau misalkan adik-adik foto nih, foto GPS-nya nyala. Biasanya ada lokasinya. Adik-adik foto di Cordova. Nanti ada, oh, di Cordova. Contoh, di Citra. Nah, nanti ada lokasinya. Kalau misalkan GPS-nya nyala ya. Kalau sedang memotret, biasanya ada. Terus tanggalnya juga ada di pengaturan. Tanggal berapa nih? Contoh, Andra mau foto. Foto sekarang, nanti ada tanggalnya. Tanggal 21. Terus suka ada watermark-nya. Atau apa namanya, tanda. Biasanya HP Xio Mi berapa tuh? Kalau misalkan kita foto, ada tulisannya. Ya kan? Kalau misalkan foto, terus ada tulisannya. Xio Mi, bla 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 bla. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Andra, Lutfi, Dava. Sudah. Gampang ya? Oke, sekarang udah dandam orang. Lumayan. Pada kemana dulu? Andra, Dava, Elkaus, Naila, Sylvie. Ini Faik. Faik Ilyas. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss mau akhiri ya. Faik Ilyas itu Aya, Miss. Oh, ini Aya. Oh, Miss absen soalnya. Aya. Say hamdallah. Let's say hamdallah together. Alhamdulillah. Oke, misalkan akhir ya. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan online lagi. Kasih ya. Online lagi. Online-nya satu hari doang. Gara-gara MBK ya. Kabar ya? Iya. Ya udah, nggak ada tugas ya hari ini. Cuma materi aja. Kalau yang kurang jelas, bisa bertanya ke Misrati lewat WhatsApp atau sekarang. Kalau belum kepikiran, mau nanya, nanti aja WhatsApp ya, chatting. Kalau nggak ada, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat yang Misrati sampaikan. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan semuanya. Oke. Misrati, ayah, Lutfi, Nayala, Andra, Dava. Mis absen. Oke, dadah semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan akhir ya. Dadah semua. Dadah.